Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadanil islam wa akhtarul ana khairul anam muhammadin alaihi salatu wassalam amma ba'd Keberadaan kita sebagai hamba Allah mengharuskan kita untuk tidak pernah bosan memancatkan puji serta syukur atas limpahan ni'mad dan karunia yang masih terus Allah berikan pada kita semua termasuk di kesempatan pagi ini kita juga dibersama oleh para ustad dan insya Allah nanti akan ada juga ustad bakhtir nasir ini merupakan salah satu ni'mad yang luar biasa yang kita rasakan di kesempatan di pagi ini kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan keberkahan untuk negeri kita ini saya akan mencoba untuk mengambil bagian yang belum atau tidak dibahas oleh ustad jasir dan mudah-mudahan juga ini melengkapi dari apa yang sudah beliau mulai ketika kita bicara tentang persatuan yang ini merupakan salah satu perintah syariat kita juga melihat pada sisi yang lain ada yang namanya perbedaan dan ini merupakan sebuah kenisayaan persatuan dalam keragaman persatuan dalam perbedaan adalah bagian dari kehidupan yang ini ada dalam syariat kita dan Allah nyatakan bahwa umat ini adalah umatan wahidah umat yang satu maka tuntutan untuk kita bersatu menjadi bagian dari tuntutan syariat tetapi di waktu yang sama kita juga mengakomodir perbedaan-perbedaan yang memang harus ada dalam kehidupan kita dalam kehidupan keberagamaan kita tentu bukan melalui kemudian kita memberikan ruang sebebas-bebasnya sehingga tidak jelas rambu-rambunya perbedaan ada yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya mutakhoyirot atau sebagian menamakannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan bahasan-bahasan fikir masalah-masalah khilafiyah yang ini sudah ada sejak sebelum negara ini berdiri maka kita juga mempersilahkan orang punya pilihan-pilihan tetapi bukan berarti kemudian bisa seenaknya lalu mencampur adukkan maka dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah kita punya rambu yang jelas termasuk keberpihakan kalau kita lihat di surat An-Nisa ayat 97 ada ayat yang menarik untuk dicermati ketika Allah SWT berfirman dan menjelaskan tentang adanya orang-orang Islam yang berada di Mekah dan tidak hijrah sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan dalam keadaan mereka ini zolim mereka ini berada di Mekah pada saat ada perang antara orang-orang kafir berhadapan dengan umat Islam mereka berada di kubunya orang kafir dan Allah kemudian mewafatkan mereka dan Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zolim terhadap diri mereka kemudian ditanya kenapa kalian ini ini kenapa kali ini tidak hijrah tidak segera memperjelas keberadaan dan posisi tidak memperjelas keberpihakan lalu kemudian mereka mengatakan bahwa kami ini adalah orang-orang yang mustadda'afina fil ard kami ini orang-orang yang tertindas yang kami ini berada di Mekah dan tidak bisa berbuat apa-apa lalu kemudian Allah nyatakan kepada mereka alam takun ardullahi wasiatan fatuhacirufiha bukankah bumi Allah ini sangat luas kalian bisa hijrah yang menakutkan adalah pada bagian akhir ayat ini Allah nyatakan fa'ula'ika ma'wahum jahannam mereka ini tempat kembalinya adalah neraka jahannam tempat kembalinya mereka ini padahal mereka ini orang Islam mereka ini berada di barisan dan kubunya orang-orang kafir berhadapan dengan umat Islam dan mereka ini bukan orang yang tidak sholat mereka ini sholat kalau Ramadan mereka juga puasa tapi persoalannya mereka berada di kubunya orang kafir dan keberpihakannya berada di kubunya orang-orang yang anti-Islam maka Allah nyatakan fa'ula'ika mereka inilah ma'wahum jahannam tempat kembali mereka adalah neraka jahannam maka sudah sepantasnya perbedaan-perbedaan diantara kita juga harus dibingkai dalam bingkai seperti yang terdapat dalam ayat ini betul kita berbeda tapi kalau sudah urusan akidah kita harus sama maka persatuan yang kita bangun tidak mungkin kita membangun persatuan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dalam hal-hal yang harus diyakini sebagai keyakinan yang disepakati misalnya dengan orang-orang yang selama ini suka mencacimaki para sahabat orang-orang siah atau orang-orang yang meyakini ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW atau dengan berbagai keyakinan yang ini sudah jelas disepakati oleh umat Islam sebagai keyakinan yang bagus maka keberpihakan harus jelas berada di kubu mana berada di barisan mana inilah yang juga coba kita bangun dan jangan coba dicampur adukkan ritual keagamaan yang ada dalam agama kita dengan apa yang ada di agama lain kita untuk lokal di Jogja ini beberapa hari yang lalu sempat mendapat broadcast dan kemudian mendapat berita kegiatan buka bersama dilaksanakan di rumah ibadah umat agama lain sudah dengar semua ya apa memang tidak ada tempat yang memungkinkan untuk menyelenggarakan pelaksanaan buka bersama apa masjid sudah penuh semua sampai tidak cukup apa gedung serbaguna sudah tidak cukup apa balai RW dan yang lain sudah tidak cukup sehingga sampai buka bersama dilaksanakan di gereja sahur bersama di gereja dan ini dilakukan bukan hanya untuk pertama kalinya tahun lalu juga kita dapat informasi yang juga sama di tempat yang berbeda dan ini bukan berarti bahwa kita kemudian mengatakan bahwa ini kita bersatu dalam keragaman karena memang ada rambu-rambu yang harus dijaga dalam syariat kita ini oleh karena itu untuk yang seperti ini harus ada sikap yang jelas disinilah keberpihakan kita wujudkan oleh karena itu ada rambu-rambu syariat yang harus kita jaga dan fondasinya dimulai dari akidah yang kokoh akidah yang kuat akidah yang jelas dibangun di atas fondasi Quran dan Sunnah kemudian bangunan ibadah kita juga dibangun di atas fondasi tersebut inilah yang saya sampaikan bagaimana kita membangun kebersamaan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak keluar dari nilai-nilai tawhid seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Jajir dan kita mencoba untuk merapatkan barisan untuk menyatukan potensi umat karena kita punya agenda yang begitu besar dan begitu banyak upaya untuk memecah belah umat di zaman kita sekarang ini di tengah-tengah lingkungan kita ini dilakukan dengan berbagai cara dan luar biasa banyaknya lewat jalur pendidikan lewat jalur ekonomi lewat sekian banyak peluang yang mereka bisa upayakan untuk mewujudkan kertakan di antara umat Islam momentum seperti pagi ini adalah momentum untuk kita merapatkan barisan selain juga kita mendapatkan arahan dari para ulama kita untuk mempersiapkan bukan sekedar menyiapkan di 2018 2019 tapi juga untuk selanjutnya tentu ada jangka pendek ada jangka menengah dan jangka panjang semuanya kita siapkan bersama dan mari kita bersama-sama untuk mengusung kebersamaan ini dalam bimbingan para ulama demikian Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton